Pemirsa Tentara Nasional Indonesia menggelar Geladi Persih II menjelang perayaan hari ulang tahun atau FUT ke-79 TNI akan berlangsung Sabtu 5 Oktober 2024. Ya benar sekali Reza, Geladi Persih ini memperlihatkan para TNI yang sedang berlatih dan mempersiapkan acara seperti parade, aksi bela diri hingga terjun payo. Dengan berani, prajurit Kopassus melakukan teknik rappelling, yaitu turun dari ketinggian menggunakan tali. Keberanian para prajurit ini dilakukan dari puncak Monumen Nasional untuk terjun dari pelataran atas Monas dengan ketinggian 132 meter. Ya, itu salah satu atraksi yang ditampilkan prajurit TNI gabungan di acara Geladi Persih HUD TNI ke-79 di Monumen Nasional Jakarta. Dihadiri Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto dan jajarannya, Geladi Persih ini diikuti 100 ribu personil TNI gabungan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan dari parade upacara militer, aksi bela diri hingga demonstrasi udara. Kegiatan ini memang dilaksanakan bukan hanya TNI, tetapi tiga matra sangat berperan di dalam kegiatan tersebut, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Pelaksanaan kegiatan diawali oleh upacara parade, kemudian demonstrasi, dan dilanjutkan dengan upacara defile. Kemudian nanti ada pesta hiburan rakyat. Kita menampilkan Cesna yang menerbangkan banner, bertuliskan Dirgahayu ke-79 TNI. Dia akan berputar-putar di atas Monas, kemudian diikuti oleh Raja Wali Laut Flight, menampilkan enam pesawat Bonansah yang akan bermanuver di depan podium atau di atas Monas. Masyarakat dapat langsung melihat berbagai pertunjukan di puncak hut TNI 5 Oktober mendatang di Monumen Nasional. Selain atraksi pesawat tempur udara dan tampilan formasi drone, lebih dari seribu alutsista milik TNI dipamerkan. Dari Jakarta, Gisela Nurahma dan Yudi Ricat melaporkan. Nah ini kalau kita lihat seru banget ya, apalagi persiapannya juga hampir maksimal, dan salah satu yang cukup menarik adalah tadi dikatakan ada lebih dari seribu alutsista milik tentera nasional Indonesia akan ditampilkan dalam puncak hut ke-79 TNI pada Sabtu besok. Ya, masyarakat bahkan diberikan kesempatan untuk naik ke sejumlah kendaraan taksis milik TNI. Iring-iringan kendaraan militer milik TNI ini nampak di sekitar Jalan Medan Merdeka Jakarta kamis pagi. Warga yang berada di sekitar Monas pun bisa melihat langsung parade kendaraan TNI yang keluar masuk kawasan silang Monas. Momen langkah saat gladi bersih perayaan hari ulang tahun TNI ke-79 ini disambut antusias warga. Pamerannya sih meria banget ya, udah seminggu ini bolak-balik melihat tank, pesawat, yang gak pernah kita lihat, dilihatin semua sekarang disini keluar semua, agak kaget juga sih. Sebanyak 1059 alutsista milik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan dihadirkan pada parade peringatan hut ke-79 TNI. Warga bisa datang langsung ke lokasi untuk menyaksikan pameran ratusan alat dan senjata hingga mencoba kendaraan tempur milik TNI. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Yudi Permana melaporkan.